Baru setahun menikah, Azizah Salsyah dituduh selingkuh dengan mantan Rachel Fenya. Bersamaan dengan perayaan satu tahun pernikahan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan, kabar miring turut mengguncang rumah tangga keduanya. Azizah mendadak disebut-sebut punya lelaki pujaan lain selain sang suami. Bagi rame banget di Twitter, katanya istri Pratama Arhan diduga selingkuh dengan Rachel Fenya. Ya Allah, bahkan sekelas Arhan masih diselingkuhin. Kita yang mirip kecebong, ini gimana gitu nasib kita. Rachel Fenya mengagetkan publik saat membenarkan bahwa hubungannya dengan Salim Nauderer telah kandas. Padahal, keduanya baru saja merayakan aniversari mereka yang ketiga pada Juni 2024 lalu. Di tengah isu hangat mengenai dugaan talak yang dilayangkan kepada istrinya, Azizah Salsyah, akibat rumor perselingkuhan dengan Salim Nauderer, Pratama Arhan justru mengejutkan publik dengan memposting foto pernikahannya. Ini tampak di akun Instagram pribadi Arhan. Baru setahun menikah, Azizah Salsyah dituduh selingkuh dengan mantan Rachel Fenya. Bersamaan dengan perayaan satu tahun pernikahan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan, kabar miring turut mengguncang rumah tangga keduanya. Azizah mendadak disebut-sebut punya lelaki pujaan lain selain sang suami. Menariknya, sosok lelaki yang disebut menjadi selingkuhan Azizah adalah mantan pacar dari teman dekatnya sendiri, Rachel Fenya. Hal itu bermula saat kabar putusnya Rachel dengan Salim Nauderer. Meski mengaku bila putusnya mereka bukan karena orang ketiga, netizen justru curiga dengan Azizah. Tidak hanya itu, ada pula unggahan Rachel saat tengah makan malam berempat dengan Salim dan satu temannya. Lagi-lagi postingan tersebut menarik perhatian karena latar lagu yang digunakan, Traitor, milik Olivia Rodrigo. Dimana lagu tersebut memiliki makna dan lirik tentang sebuah pengkhianatan. Sontak saja, banyak yang menuding bila memang Rachel kecewa dengan sahabatnya itu. Lagi rame banget di Twitter, katanya istri Pratama Arhan diduga selingkuh dengan Rachel Fenya. Ya Allah, bahkan sekelas Arhan masih diselingkuhin. Kita yang mirip kecebong. Ini gimana gitu nasib kita. Ini Arhan maksud gue kurang apa gitu. Pemain timnas. Ganteng oke. Ya kan? Ganteng menurut gue si Arhan nih gitu. Tapi bisa diselingkuhin gitu. Gak mungkin dong dia kekurangan duit. Pemain timnas. Lu pernah ngebayangin gak sih? Hah? Pemain timnas nih. Ada orang bawa nama Indonesia gitu. Itu masih diselingkuhin. Lu gak tau apa Ajijah. Ini si Arhan selebrasi. Baju dalamnya ada nama lu. Secinta itu sama lu. Tapi kenapa lu selingkuh? Dari kejadian ini gue masih bingung gitu sama para cewek. Sebenernya apa yang lu cari gitu. Lelaki seperti apa yang lu mau. Yang sempurna banget kan gak mungkin. Ya gak mungkin lah. Mana ada gitu kan. Sekelas Arhan masih diselingkuhin ya. Apa yang lu cari sebenernya? Ya walaupun semua cewek gak selingkuh. Tapi kan mayoritas ya kan. Dari banyaknya kasus gitu. Bahkan katanya si Ajijah ini. Sempat dilarang sama temen-temennya buat gak selingkuh gitu. Nanti ketahuan ya ialah. Lu nyimpen bangke dimanapun. Pasti akan kecium juga. Emang kalau udah selingkuh. Doyang selingkuh terutama nih. Itu obatnya susah gitu. Susah banget gitu. Terus gimana nasib kita ini coy. Yang mirip kecebong air. Wah banyak banget peluang yang kita diselingkuhin nih. Sebenernya apa yang dicari kamu hawa ini? Tolong dong komen. Rachel Fenya mengagetkan publik saat membenarkan bahwa hubungannya dengan Salim Nauderer telah kandas. Padahal keduanya baru saja merayakan anniversary mereka yang ketiga pada Juni 2024 lalu. Hubungan yang terjalin selama 3 tahun itu harus berakhir. Namun bukan karena keberadaan orang ketiga. Namun, beredar rumor yang menyebutkan jika Salim diduga menjalin kedekatan dengan istri pesepak bola pertama Arhan, Azizah Salsyah. Terbaru, beredar tangkapan layar yang berisi story WhatsApp seseorang yang disebut sebagai Ibunda Arhan. Dalam story itu, ia terlihat mengunggah foto Arhan bersama kedua orang tuanya, bersama kalimat yang mendoakan supaya Arhan mendapat ganti yang lebih baik dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara itu, Zizi belum memberikan klarifikasinya soal ini, meski Arhan langsung mengunggah foto akad nikah keduanya di Instagram, di tengah-tengah situasi yang makin panas. Di tengah isu hangat mengenai dugaan talak yang dilayangkan kepada istrinya, Azizah Salsyah, akibat rumor perselingkuhan dengan Salim Maudren, pertama Arhan justru mengejutkan publik dengan memposting foto pernikahannya. Ini tampak di akun Instagram pribadi Arhan. Dalam punggahannya, Arhan membagikan potret akad nikah mereka yang berlangsung di Tokyo, Jepang, pada 20 Agustus 2023. Tanpa menuliskan komentar, ia hanya menyematkan emoji tangan berdoa dan wajah malaikat tersenyum. Unggahan ini segera menarik perhatian, dengan lebih dari 40 ribu komentar dalam waktu kurang dari 30 menit. Tindakan ini memicu spekulasi baru, seakan menjadi respons Arhan terhadap isu perceraian yang tengah ramai dibicarakan. Foto tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan netizen, apakah unggahan ini adalah bentuk klarifikasi atau sekedar kenangan dari momen bahagia pemain timnas Indonesia itu bersama Azizah? Terlebih keduanya baru saja merayakan satu tahun pernikahan. Netizen menunjukkan keprihatinan terhadap rumah tangga pasangan ini. Arhan, yang perempuannya Azizah ini harus lebih sabar, karena Arhan aku lihat sosok laki-laki yang cukup positif ya, cukup baik, cuman banyak godaan di depan nanti ke depan, ke depan banyak perempuan-perempuan yang lebih agresif, mendekati. Bahkan nanti muncul pihak pelakor, tapi tidak terjadi. Jadi mendekati si Arhan, si Azizahnya harus lebih banyak sabar, sama bapak kandungnya juga, bapak Azizah juga harus lebih sabar menghadapi menantu. Menantunya ya? Dengan kejadian nanti di depan. Manajemen brand langsung hentikan kontrak dengan Azizah Salsya. Kabar perselingkuhan Azizah Salsya semakin memanas. Salah satu brand yang bekerja sama dengan selebgram ini, langsung memutus kontraknya. Manajemen Mark Abjira sendiri juga sempat mendapuk Azizah sebagai-sebagai CEO, Chief Executive Officer. Namun, pertanggal 21 Agustus ini, brand yang dikenal dengan produk lipsroomnya ini, langsung menarik diri dari kerjasama dengan istri pratama Arhan itu. Manajemen Jira dan brand Jira dengan ini, menginformasikan bahwa efektif pertanggal 21 Agustus 2024, segala bentuk kerjasama dan hubungan bisnis dengan Azizah Salsya telah resmi dihentikan. Tulisnya dalam unggahan Instagram resmi Adjira Oficial pada Rabu, 21 Agustus 2024. Manajemen brand menjelaskan bila saat ini sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Azizah. Mereka juga tidak ingin terseret dalam isu pribadi sang selebgram. Rachel Fenya sampai ditelepon Arhan karena alasan ini. Isu perselingkuhan antara Azizah Salsya dan Salim Naudere ramai dibicarakan warga S.S. sampai nama keduanya trending. Salah satu akun membagikan beberapa percakapan yang menyebut tentang perselingkuhan tersebut. Salah satunya adalah tangkapan layar percakapan seseorang dengan Rachel Fenya yang merupakan sahabat Azizah sekaligus mantan kekasih Salim. Dalam pesan tersebut menunjukkan kabar putusnya Rachel dengan Salim semula diduga untuk konten marketing. Mana pada yang nira trik marketing jualan parfum pula. Peluk jauh, kata orang tersebut kepada Rachel dikutip Rabu, 21 Agustus 2024. Pesan itu pun langsung dibalas oleh Rachel. Dia mengaku mendapat berita yang diduga perselingkuhan dari Pratama Arhan. Aku tuh dikasih tau sama lakinya. Si Arhan nelpon aku semalam. Mana mungkin aku jualan pakai gimmick begini? Balas Rachel. Hingga kini, baik Arhan atau Azizah belum mengkonfirmasi kabar tersebut. Info terupdate Pratama Arhan trending karena istrinya Azizah diduga selingkuh dengan kekasih Rahel V-nya yang bernama Salim. Wow! Jadi gue bakal cerita sedikit gimana kronologi tentang perselingkuhan mereka ini dan kenapa bisa terbau sama netizen. Jadi awal mulai cerita itu ketika Rahel mengomentari salah satu postingan sosmednya si Azizah dengan menyertakan emotikon ular. Ya, yang kita tahu ular itu berbisa ya guys ya. Ditambah lagi IG story-nya si Rahel mengunggah fotonya dengan Azizah tapi memakai lagu Tritor. Yang arti dari lagu itu liriknya itu mempunyai makna pengkhianatan. Wow! Karena udah ada dua bukti makanya warganet menciumlah aroma-aroma perselingkuhan itu. Dan ditambah lagi percakapan salah satu warganet dengan Rahel. Emang warganet gak ada kapoknya buat mencari kebenaran? Sini salah satu netizen bertanya nih mana pada ngira trik marketing jualan parfum pula? Peluk dari jauh. Terus si Rahel menjawab Haha, aku tuh dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan nelfonin aku semalem. Mana mungkin aku jualan pake gimmick gini? Ya, percakapan itu menambah kuatlah asumsi dari netizen. Kalo emang betulan perselingkuhan itu beneran ada, gua beneran gak habis pikir sama Azizah. Speknya Arhan aja diselingkuhin gimana kita anjrot. Tapi saran gua buat Arhan, mendingan lu fokus aja sama timnas ya biar kita menang. Jadi gimana pendapat kalian para netizen? Bisa komen di bawah ya. Sabar ya Arhan. Resiko emang kalo fasilitas umum sindikahinnya begitu. Arhan istrinya Ajijah selingkuh. Prediksi gua akhirnya terjadi. Dan gilanya cuy ada video callnya. Shit, men. Gua baru ngeliat tadi kayak ah. Jadi pembahasannya adalah gini temen-temen. Lu tau Arhan? Dia adalah orang desa yang memberintis karir jadi pesepak bola sampe terkenal. Dan apa? Si Arhan itu sebucing itu loh. Si Eford itu loh. Gua sebagai laki-laki sih tersakiti banget sih ngeliatnya. Astaga gitu. Eh, Ajijah. Kenapa sih lu gitu? Maunya sama comro gitu? Adik superhero, lu malah yang bad boy gitu. Kurang gede? Enggak. Buset. Bahkan, aku ngeliat-ngeliat itu sudah mengucapkan yang kuat ya Arhan. Gua sebagai laki-laki patah hati. Mungkin si Indonesia bakal patah hati semua laki-laki gitu. Jadi kayak fuck the hell. Petularan gaya hidup mewah sang istri Gaji Pratama Arhan disebut lebih kecil dibanding Ajijah Salsa. Sejak menikahi Ajijah Salsa pesepak bola Pratama Arhan semakin dikenal dengan gaya hidupnya yang fashionable dan penuh kemewaan. Pengaruh sang istri yang dikenal sebagai passion influencer terlihat jelas pada pilihan busana dan aksesoris arahan yang kini sering menggunakan brand passion mahal seperti Luz Vito, Hermos, Dior, hingga Rolex. Keratama Arhan back timnas Indonesia yang kini bermain untuk Suwon FC di Kilejri Satu Korea Selatan kerap tampil casual dengan tetap memikat dengan pilihan brand ternama. Berikut beberapa penampilan bahwa Arhan yang didilai ikuti gaya hidup Ajijah Salsa. Luz Vito Digitawisa jalan bersama pertuanya Andre Rossiade arahan tampil sederhana dengan t-shirt putih polos namun dia melengkapi penampilannya dengan seling bagi hitam dari Luz Vito seharga Rp 31,5 juta. Prada Saat di Korea Selatan Arhan diketahui tampil dengan t-shirt polos yang dilapisi jaket Prada seharga Rp 53,3 juta. Meskipun ternyata sederhana namun harganya tidak main-main. Rolex Ternyata suami Ajijah Salsa ini juga memiliki koleksi jam tangan dari Rolex yang sering dikenakan di berbagai acara. Jam tangan eksklusif buatan Swiss ini dibanderol seharga Rp 141 juta. Penampilannya tersebut tentu berambah kesan mewah dan elegan. Azizah Salsa dituding selingkuh dengan Salim Noderer kekasih Rachel Fenya. Azizah juga diisukan sudah ditalak tiga oleh sang suami Pratama Arhan. Di tengah isu perselingkuhan dan perpisahan muncul video sur mirip Azizah Salsa yang dibagikan oleh beberapa akun DX dulu Twitter. Zizi Sapaan Azizah Salsa dinarasikan sedang melakukan VCS video call sex dengan seseorang. Video sur diduga Azizah Salsa itu umumnya berdurasi 21 detik. Namun, durasi sebenarnya adalah 1 menit 20 detik. Azizah Salsa minta Pratama Arhan hapus TikTok. Pesepak Bola Pratama Arhan mendapatkan rekor buruk pada debut perdananya bersama Swan FC dalam Liga 1 Korea Selatan 2024 beberapa waktu lalu. Baru main beberapa menit bermain, Arhan terkena kartu merah karena melanggar pemain lawan. Performa Arhan langsung dicidir oleh netizen. Tak sedikit yang memberikan komentar buruk dalam media sosial Arhan. Komentar netizen sepertinya semakin tidak terkendali. Sebagai istri, Azizah langsung bertindak. Dia meminta agar sang suami menghapus akun TikTok miliknya lantaran banyaknya komentar-komentar negatif. Dia gak off sosmed cuma aku suruh hapus TikTok doang, kata Azizah dikutip fansarhan Zieh pada Rabu 29 Mei 2024. Dibandingkan dirinya, Azizah merasa Arhan tidak akan sanggup menerima banyaknya komentar dari netizen. Kalau aku gak apa-apa tapi kalau Arho dia bisa harus ngebuat dibatasi untuk pembaca yang kayak gitu tuh, lanjutnya. Menjadi pasangan seorang bintang gak menjamin hidup akan selalu berkecukupan walau dipastikan bergelimangan harta tapi itu gak bakal menjamin orang bisa bersyukur. Kemarin baru aja kita dengar kabar lamin yamal diselingkuhi pacarnya padahal pacarnya ini sempat dipamerkan yamal saat mengangkat trofi euro. Kini kabar datang dari peserat bola dalam negeri. Pemain bertahan timnas Indonesia yang sekarang sedang merintis karir di klub Korea yaitu pertama Arhan diselingkuhi istrinya Azizah dan yang lebih parahnya lagi Azizah mengkhianati Arhan di saat Arhan sedang bekerja keras merintis karirnya di negeri orang. Nah, karena peristiwa ini karir Arhan otomatis akan tergangguh dan kalau ada dirinya gak bisa cepat move on bisa-bisa Arhan akan mengalami penurunan karir di usia muda. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil jimpulan oleh Tawel dunia percintaan bagi atlet profesional adalah suatu orang bersifat sensitif. Jadi, ada baiknya para atlet lebih memfokuskan karirnya ketimbang dunia perbucinan. Cuma sama Aliyah Makanya dia dapat tawaran jadi bridesmaid dan langsung pamer seragamnya di Instagram dengan caption semangat. Aliyah pun membalas dengan panggilan akrab Ajumma. Tapi, netizen langsung ramai nih. Banyak yang nyinyir Azizah karena dianggap gak peka sama perasaan Fuji. Apalagi, Fuji kan cukup dekat sama Azizah. Jadi, keputusan Azizah ini bikin netizen bertanya-tanya sebenarnya dia teman Fuji atau bukan sih? Drama pertemanan selebriti ini makin panas. Kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya. Apakah Fuji bakal bapar atau malah ikut senang buat Azizah? Kita tunggu aja update selanjutnya. Suami takut istri, Arhan lebih pilih diomeli Shin Taeyong ketimbang Azizah Salsha. Pesepak bola pertama Arhan belak-belakan mengaku lebih takut dimerahi sang istri, Azizah Salsha ketimbang pelatih tim Nas Shin Taeyong. Hal itu diungkap Arhan saat menjadi tanya-jawab di akun TikTok Justinus Laksana atau yang akrab di Sapa Code Justin beberapa waktu lalu. Arhan menerima beberapa pertanyaan seputar sepak bola hingga kehidupan pribadinya. Sejak pertanyaan pertama Arhan sudah bimbang. Namun, beberapa pertanyaan dijawab olehnya dengan mudah terkait dengan klub barunya yakni Suwon FC, klub asal Korea Selatan. Lalu, tibalah pada pertanyaan seputar kehidupan pribadinya. Arhan sempat bingung saat harus memilih antara Blora dan Payakumbuh. Payakumbuh kan ada ininya ada bininya, kata Code Justin yang berada di belakang kamera. Arhan langsung kelabakan saat mendapat pertanyaan tidak terduga. Dirinya disuruh memilih antara Diomeli oleh sang istri atau pelatihnya di tim Nas Garuda. Arhan pun langsung mengusap wajahnya dan meminta untuk pertanyaannya diganti. Akhirnya Arhan memilih untuk Diomeli sang pelatih ketimbang istrinya. Kepada Mbak Aziza alias Jije lu telah melawan ras terkuat di bumi salah satunya yaitu fans timnas Indonesia. Menyakiti Mas Arhan berarti menyakiti seluruh fans timnas termasuk gue. Arhan itu ya Allah mana gue ripos-ripos mulu lagi kalau dia lagi bucin kayak begini. Dalam hati gue kapan ya suami gue bucin kayak Arhan. Ya guys untuk pemain timnas level Arhan dia tuh bisa dapet yang jauh lebih cantik daripada Aziza. Kalian tahu kan cewek Jakartanya tuh cantik-cantiknya tuh kayak gimana dan yang lebih berpangkat bapaknya daripada bapak Aziza juga dia bisa. Pertanyaan gue satu deh kenapa coba dia gak mau sama Arhan. Udah ganteng terus tinggi udah gitu pemain bola akhirnya bagus adek kalian tahu kan kalau istri sudah kalau promosional menikah dosa istri itu ditanggung dosa suami gue gak rela orang sebaik Arhan nanggung dosa istri bertiga aduh itu yang ketahuan mungkin ada yang gak ketahuan lagi Arhan please run Arhan run ini saran ini saran untuk Pratama Arhan mending sekarang kamu langsung ambil Zizi ambil cek terus kamu lari dari pinggir lapangan ancang-ancang ancang-ancang-ancang-ancang-ancang-ancang-ancang-ancang-ancang-ancang-ancang kaya ada si Salim selingkuh sama si Zizie lu kasih buktinya ke Zizien Konoha ini nah biar si Zizie tahu juga orang tuanya ngapain sih pakai-pakai kayak nerka-nerka kan jadinya satu Indonesia lu buat gak udah-udah emang kemarin itu kasus apa sih karantina yang udah lama banget ini balik lagi kasusnya meledak kayaknya karirnya sebagai selebger mulai jatoh jadi dia kayak apa namanya pansos lu kalau misalnya ada buktinya si Zizie tuh kasih nih biar orang tuanya si Zizie tuh tahu kelakuan anaknya kayak gimana biar si suaminya si Zizie tuh tahu kalau misalnya ketahuan si Zizie tuh kelakuan si Zizie tuh kayak gimana anjir ngomong Zizie susah banget nah yaudah gitu kasih buktinya yang jelas videonya tuh jelas buktinya yang akurat tuh dikepolisian aja diminta tuh buktinya lu gimana sih kadang-kadang nih jatohnya kan kayak fitnaan ya gak jelas gitu masih 50-50 atau masih si nerka-nerka ini kerjaan si Mbak Rachel nih Salim sama Rachel V nya kan putus kan udah tahu lah tapi ternyata itu merupakan puncak dari Gunung Es guys karena di bawah itu ternyata lebih jauh lebih kompleks kenapa ternyata si Salim itu selingkuh dengan istri orang yaitu bernama Aziza Aziza merupakan istri dari salah satu pemain tim nas sepak bola Indonesia yang bernama Arhan jadi itulah awalnya yang gimana sekarang ternyata Aziza itu beritanya lebih-lebih panjang lagi tapi sebelum gue masuk ke berita Aziza ya gue gak heran kenapa si Rachel V nya sama Salim putus karena pada bulan kalau gak salah bulan Juni atau Juli gue dan salah satu company sebelum gue itu pernah mau meng-endorse Rachel V nya dan Salim tapi ternyata gak bisa dua-duanya karena Salim itu katanya lagi hubungannya gak baik sama Rachel V nya oh itu kalau gak salah di bulan Juni tapi setelah berita ini keluar gue gak kaget sih karena emang sudah tercium ya di kalangan-kalangan agensi dari bulan Juni itu nah kalau Aziza ini sendiri ternyata diketahui nih positnya bahwa dia telah melakukan ter*****an bersama Salim dan pacarnya Fuji selain itu dia juga ternyata merupakan cewek yang ha** dan itu sudah dilakukan dia sebelum menikah dengan Arhan jadi setelah menikah sama Arhan memang ternyata kata-katanya tidak lebih baik sebelum seperti sebelum menikah gue kasih lihat beberapa chatan yang gue gak bisa validasi kebenarannya lah tapi ini sedang beredar banget di X ataupun Twitter kalian bisa lihat sendiri banyak banget kayak kata-kata gak baik ya tentang Aziza gimana dia ternyata pernah m****** kandungannya I don't know if it's true ataupun dia ternyata setelah menikah dengan Arhan tuh seminggu kemudian langsung selingkuh ya inilah beberapa chat-chat yang bisa kalian lihat sendiri ya kita tunggu aja klarifikasi dari Aziza, Salim, Raja Venya serta Arhan ya ini benar atau enggak karena ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik gak sih? hola gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I stand with Arhan karena untuk gue Arhan itu adalah aset negara kita butuhkan untuk timnas jadi timnas butuh dia dia butuh timnas dan kita semua fans sepak bola Indonesia fans timnas pengen lihat Arhan tampil optimal dengan kasus kayak gini ini murni dukungan untuk Arhan biar Arhan biar dia tetap kuat biar melewati ini semua biar dia tampil optimal di kualifikasi nanti nanti tidak memberi gue hak untuk menilai apa yang terjadi dapur mereka oke kalian juga tidak jadi kita kita tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain mari kita ngurus dapur masing-masing itu udah cukup puyeng oke thanks for watching lo tau kan berita Zizi itu lagi rame selingkuhin Arhan nah gue mau kasih tau ke kalian lo mulai dari sekarang stop belain Arhan dah karena apa karena Arhan lanjut part 2 lo liat nih di atas Arhan nih baru ngepost foto berdua dia lagi nikah sama Zizi dia ngepost berdua nih emotenya begini gitu kan jadi mungkin emang Arhan nyambil putusan untuk bertahan sama Zizi gak tau juga deh gue tau lo pada greget kan gue juga greget kan anjing maksudnya gitu kayak lo diselingkuhin udah jelas banyak bukti-buktinya ada video-video macem-macem dan lo masih bertahan tuh kayaknya greget gitu anjing masa lo pertahanin ceweknya gitu gitu kan cuman ya itu pilihan Arhan sih ya ya emang gue tau pernikahan itu sakral tapi apa lo mau menjalin suatu pernikahan sama orang yang gak tepat buat lo orang yang nyakitin lo orang itu gak pantas anjing bersanding sama lo orang itu gak worth it untuk bersama-sama lo gitu apa mungkin ada penekanan nih dari pihak pihak tertentu kan kemungkinan loh sampe Arhan tuh masih stay kan secara logikannya kan itu udah bener-bener banyak bukti loh kalo si Zizi tuh parah banget gimana guys susah juga gitu kalo kita mau bela-belain kayak kita maki-maki si Zizi kita hujat Zizi tapi gimana orang Arhan tetep stay sama Zizi jadi lo gak bisa bela-belain dah biarin aja biarin Arhan lanjut part 2 kita liat aja sejauh mana Arhan bertahan jijah lo harus ketemu sama nenek gua tapi nenek gua udah meninggal dia pernah bilang sama gua cowok selingkuh wajar tapi cewek selingkuh itu menjijikan dan menajiskan apalagi kalo udah nikah itu terlalu menjijikan jadi jangan pernah kamu kayak gitu ya dia pernah ngasih tau gue kayak gitu lo harus ketemu nenek gua tapi nenek gua udah meninggal video panas Azizah Salsyah tersebar usai isu perselingkuhan dengan Salim Nodarar dibebarkan Rachel fan-nya sejumlah video panas Azizah Salsyah istri Pratama Arhan bermunculan usia ramai isu perselingkuhannya dengan pacar Rachel fan-nya yaitu Salim Nodarar terkuat pantauan netizen video-video Azizah Salsyah itu tersebar akibat banyak oknum-oknum yang kesal dengan perbuatannya terhadap Pratama Arhan juga Rachel fan-nya netizen banyak mengeluarkan video panas Azizah Salsyah yang diduga video sebelum menikah dengan Pratama Arhan ada yang berisi Azizah tengah video cal dengan seseorang tanpa memperlihatkan bagian sensitifnya video tersebut tidak memperlihatkan siapa yang sedang video cal dengan Azizah netizen banyak yang menyebut bahwa video tersebut merupakan video lama dengan mantan pacarnya namun hingga saat ini baik Pratama Arhan dan Azizah Tasha belum memberikan komentar apapun soal semua isu baru Rachel fan-nya yang menunggah beberapa fakta di akun kedua Instagram-nya bisik-bisik tetangga bisikin dong oke guys kali ini gue pengen ngebahas secara spesifik gitu ya kasus perselingkuhan dari Zizah ini nih guys gue tuh sempat ngeliat gitu ya dari beberapa feed di cuplikan Youtube gitu ya banyak yang membahas tentang Zizah ini dan kayaknya tuh dia udah melakukan perselingkuhan itu berkali-kali gitu ya bahkan ke berbagai cowok-cowok gitu di satu pertemanannya dia guys kebayang gak sih lo ada di satu pertemanan yang sama gitu ya tiba-tiba semua cowoknya itu udah digilir nih sama si Zizah ini jadi bukan cowoknya yang ngegilir Zizah tapi Zizah ngegilir semua cowok-cowok yang ada di lingkup pertemanannya dia guys jadi ini tuh sama banget dengan statement yang dikeluarkan oleh Mami Ipel gitu ya Mami Ipel sempat bilang gitu ya kalau misalnya anaknya si Vilo itu digilir sama si Zizah ini jadi kebayang dong berarti kan si Zizah ini tuh memiliki kelainan gitu ya kalau dia tuh mungkin agak bukan agak lagi dia tuh hyper aktif banget dalam urusan ranjang nih guys dan mungkin dia tuh gak pernah puas gitu ya dengan satu cowok dia maunya tuh ke berbagai cowok yang berbeda gitu ya dan gue juga kayak ngeliat dari beberapa cowok yang selingkuh sama dia gitu ya nama-nama ini tuh bener-bener kayak ada dalam satu circle pertemanannya dia gitu loh guys kebayang gak sih pada intinya gue ngeliat Zizah ini tuh kayaknya pikmi banget gitu ya guys karena apa ya dia tuh ngerasa kayak pengen dimiliki oleh semua orang dia ngerasa kayak dia tuh pengen dijadikan rebutan gitu ya sama si cowok-cowok yang ada di circle pertemanannya dia bahkan yaudah gue misalnya berantem sama temen cewek gue yang penting gue bisa tidur tuh sama pacarnya temen gue di pikiran dia mungkin kayak gitu ya guys sampai dia mau banget ngegilir semua laki-laki atau pacar dari temen-temen ceweknya dia nih guys gue gak perlu nyebut nama ya disini guys tapi kan banyak yang bilang gitu ya mantannya Anya lah pacarnya Fuji lah belum lagi anaknya Mami Ipel gitu ya banyak banget guys salim gitu ya gue sampe udah kayak bingung ini tuh udah kebanyakan gitu jadi kayaknya si Zizah ini menurut gue ya dia punya kelainan dan dia harus cepat-cepat berobat ke psikolog gitu ya atau ke psikiater karena menurut gue ini bahaya banget guys jujur ini bahaya banget mungkin segitu dulu video kali ini please leave your comment below thank you guys for watching I'll see you on my next video thank you guys stop salahin jijiknya doang karena gak akan mungkin ada asap kalau gak ada api setuju? jadi setelah kepo beberapa jam di aplikasi sebelah aku nemu bukti kalau ternyata arhannya duluan nih yang kepergo nonton bola bareng cewek lain ini buktinya ada pemain timnas yang diselengkiin bininya sendiri waduh dan ini juga bertepatan dengan setahun mereka menikah waduh waduh berhubung udah ngaco banget isi TL gue dari kemarin gue pengen coba ngerangkumin mungkin lu pada bisa komen kalau misalnya ada yang kelewat ya jadi awalnya itu ada seorang selebgram yang berinisial R yang putus sama cowoknya yang berinisial S nah terus si R komen di postingannya si Z dengan emot ular tapi komennya itu udah dihapus banyak yang mengira kalau ini cuma gimmick dari sebuah brand parfum tapi si R ini udah konfirmasi kalau ini bukanlah gimmick dia juga bilang kalau dia dapet telepon dari si Arhan kalau bininya si Z itu selengki setelah kasusnya rame banyak tuh yang ngespill screenshotan dan dugaan-dugaan baru pun muncul kayak misalnya ada dugaan si Z ini melakukan 3S sama 2 cowok namanya Fuji ikut keseret katanya juga video si Z ini kesebar di mana-mana ya pokoknya isi timeline gue semalam dar der dor banget lah pokoknya ya pokoknya si Z ini lagi open war sama fans Timna sama fans Fuji sama fans Bunai beli immortal juga belum cukup ini sih terlepas dari semua dugaan-dugaan yang gue sebutin tadi intinya I stand with Arhan Rachel Feenya membuat heboh media sosial setelah mengunggah foto Aziza Salsa dengan lagu bertema Pegianatan Rachel Feenya kecewa dengan sahabatnya itu yang diduga menjadi orang ketiga di tengah hubungannya dengan Salim kini beredar curhatan Rachel Feenya dari akun Instagram keduanya yang kini beredar luas di media sosial Rachel Feenya begitu murka setelah diduga dianati orang terdekatnya tidak hanya itu Rachel Feenya juga curhat perihalkandasnya hubungan asmaranya dengan Salim lewat curhatannya Rachel Feenya mengunggapkan Salim telah menjelek-jelekan dirinya pada orang lain Rachel Feenya pun lagi-lagi mengunggah sederet potretnya bersama Aziza Salsa bahkan dia juga pernah mengunggah foto bersama Zizi dan Salim Rachel Feenya mengunggapkan kekecewaan atas kabar yang beredar sebagai informasi Rachel Feenya dan Aziza Salsa mendadak bikin heboh netizen yang budiman beredar kabar Aziza Salsa berselingkuh dengan mantan kekasih Rachel Feenya Salim No Derer tidak lama setelah konfirmasi putusnya mereka hal ini bermula saat Rachel Feenya mengunggah sederet fotonya bersama Aziza Salsa Rachel Feenya juga memasukkan lagu bertema pengkhianatan dan sakit hati di fotonya dengan Aziza Salsa gue udah denger gue udah denger gosipnya nih ya buat lo jijih jijah jijih siapa sih panggilannya gue gak tau lo mau selingkuh sama Salim lo mau selingkuh sama Salam lo mau selingkuh sama Sulam lo mau selingkuh sama Siluman sekalipun gue gak peduli gue bodo amat disini yang gue peduli apa ayang gue Uti kebawa bawa di berita gosip lo ini kayaknya susah banget ya pengen ngeliat sama Uti itu adem sedikit susah banget susah padahal ayang gue tuh gak ada sangkut pautnya gak ada hubungannya dengan gosip lo tapi bisa-bisanya dia jadi ikut-ikutan dirujak sama netizen kasihan ayang gue nasibnya ini gue dari kemarin ngeliat tiktok tuh gue cuman pengen jangan sampe nama ayang gue tuh keseret-seret aduh jijah jijih jijih siapa sih namanya ini lo beban banget jadi temen sumpah lo beban banget viral istri Arhan Pratama Aziza Salsa ketahuan selingkuh bukti cek dan videonya tersebar di twitter namun belum diketahui mengenai kabar perselingkuhan ini akan tetapi Arhan mendapat banyak dukungan dari pegiat sepak bola kasihan sekali Arhan Pratama anak dari keluarga yang sederhana menikah dengan anak DPR namun ternyata ia mendapatkan istri yang masih berhubungan dengan laki-laki lain sebenarnya netizen dari awal sudah mempunyai feeling buruk tentang pernikahan Arhan dan Aziza cek mana menurut kalian komen di bawah ini tersebar setelah Rachel Fenya curhat di akun instagram keduanya at ladybirdrafen Rachel membagikan fotret kebersamaannya dengan Aziza namun ia tak menyangka Aziza justru merusak hubungannya dengan Salim Rachel juga membagikan tangkapan layar direct message-nya dan mengonsumasi bahwa dugaan perselingkuhan itu ia ketahui dari Arhan Rachel juga membantah tudingan bahwa isu ini hanya trik marketing sebuah produk rehat dulu bahas politiknya ada misi yang lebih penting misi menyelamatkan hati Arhan gila sih ini kurang apa lagi coba Arhan ganteng iya tenar iya berprestasi apalagi masih saja diselingkuhin astagfirullahaladzim jijay jijay jijah lu nyari kayak apa lagi dikasih yang seperti ini malah mencari bad boy aduh bad boy coba ya ini mungkin salah satu ujian ketika timnas akan lolos ke piala dunia ada saja ujiannya tapi tenang Arhan satu laki-laki di Indonesia sakit kita sakit semua Arhan satu pemain timnas sakit kita sebagai supporter sepak bola yang mendukung timnas Indonesia sakit kami bersama Arhan nanti kami bikin hashtag save hati Arhan selamat selamat Sub indo by broth3rmax